Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 2 STH di Jawa Nurjo Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat belajar di rumah Alhamdulillah berjumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam Pada video kali ini, Bufi akan bercerita tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam Simak baik-baik ya Nabi Ishak alaihissalam adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam Dari istrinya yang bernama Sarah Nabi Ishak merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam Sebelumnya Nabi Ibrahim telah memiliki seorang putra yang bernama Nabi Ismail Dari istrinya yang bernama Siti Hajar Nabi Ishak lahir tidak lama setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat tamu yang menyampaikan bahwa Istrinya yang bernama Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki Tamu tersebut merupakan malaikat Jibril yang diutus oleh Allah SWT Sarah yang mendengar kabar itu tertawa sebab pada saat itu usianya tak lagi muda Pada waktu itu usia Sarah sekitar 90 tahun Sedangkan Nabi Ibrahim berusia sekitar 120 tahun Kemudian lahirlah putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diberi nama Ishak Yang artinya tertawa Sebab pada waktu itu Sarah mendengar kabar tersebut dan menanggapinya dengan tertawa Nama itu juga mengandung harapan agar orang yang mengetahui setelah kelahirannya tertawa bahagia mendengarnya Sejama semudah Nabi Ibrahim alaihissalam membantu ayahnya untuk berda'wah bersama saudaranya yaitu Nabi Ismail Beliau mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah SWT Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak menikah dengan wanita dari suku Kanan Sebab penduduk Kanan saat itu merupakan orang-orang yang durhaka terhadap Allah SWT dan tidak mau beriman kepada Allah Maka dari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengutus seorang pelayannya agar pergi ke daerah Haran, Irak Kepergian pelayan tersebut dengan maksud membawa misi Yakni membawakan seorang perempuan dari saudara Ibrahim alaihissalam yang akan dijaduhkan dengan Nabi Ishak alaihissalam Wanita tersebut bernama Rifkah binti Batu'il Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rifkah pada usia kurang lebih 40 tahun Rifkah istri Nabi Ishak alaihissalam sempat juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh sama ibu Yaitu tidak kunjung mengandung Nabi Ishak pun memohon kepada Allah agar segera diberikan ngomongan Akhirnya Allah pun mengabulkan doa hamba kekasihnya tersebut Rifkah lalu melahirkan dua orang anak kembar dan keduanya adalah laki-laki Yang diberi nama Ish dan Yakub Dari putra Nabi Ishak alaihissalam inilah nantinya akan melahirkan keturunan dari Bani Israel Dan menurunkan Nabi dan Rasul Termasuk di dalamnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam Putra Yakub hingga Nabi Ishak alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ishak alaihissalam sebagai Rasul Untuk melanjutkan dakwah sang ayah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ishak dikenal sebagai pribadi yang ramah Umatnya hidup rukun dan damai Beliau membuat orang lain merasa senang dan nyaman Wajah Nabi Ishak alaihissalam selalu tersenyum Hal itu menandakan hatinya penuh kedamaian Sikap ramah Nabi Ishak alaihissalam membuat orang lain hidup damai Mereka hidup rukun, tentera, dan sejahtera Saling membantu satu sama lain Demikian tadi singkat cerita tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam Semoga kita dapat meneladani kisah Nabi Ishak tersebut Kurang lebihnya beri mohon maaf, tetap semangat Semoga dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya